Eh, bang, kok cepet? Lo gak jadi ambil loga Ya, besok-besok aja lah bang, gue males Mana dia? Cesar Oh, ada tuh di dapur? Bukan, papa Oh, papa Bang, bang lo tandangin diri dulu oke Dia papa kita Lo tau itu kan? Orang tua kita Dia bukan penjahat yang perlu lo usir bang, oke Bukan penjahat kata lo Dia udah nyianyain anaknya selama bertahun-tahun Dia bikin mama ngerasa jadi ibu yang gak berguna Dia ngelantarin lo dan Cesar Sadar gak sih lo? Mengarkan, gue sadar Tapi kan itu masa lalu Papa tadi udah jelasin Jelasin apa sih, ha? Apa yang kurang jelas? Apa? Kurang jelas? Papa udah ngelakuin ini semua ke kita, Bas Mikir Papa bilang papa mau berubah dan perbaikin ini semua Telat bang, sat Mingir lo, biar gue ya lo Eh, bang Udah pulang Pa Bang akan udah pulang Bang Lu tau kan kalo papa pulang Tau Nak Papa sudah buatkan Kenapa kesini? Papa ingin kenal lebih dekat dengan kalian Kenapa baru sekarang? Papa Apa sih mohonnya? Hah? Bang Udah Mending lo ganti baju dulu Ntar baru kita ngobrol, oke? Buat apa? Buat apa saya bicara dengan anda? Buat apa anda tiba-tiba datang lagi ke keluarga ini? Setelah bertahun-tahun anda hilang? Bukan berarti mama udah gak ada Terus kita jadi berantakan dan kita butuh anda BAM BAM Tell me how am I supposed to live without you Now that I've been loving you so long How am I supposed to live without you? How am I supposed to carry me cold? Dulu papa suka sekali buatkan mama kalian kopi Bahkan Semenjak sebelum menikah Mama kalian suka sekali sama kopi Iya pak Mama juga suka ngopi tiap sore Sambil duduk diem di teras Berjam-jam Terus Mama buar masuknya pas nagrib Iya Sering banget kelamun Sambil lupa kadang pake kardigen Beberapa kali Baba sih yang namenin mama duduk diem di depan teras Iya Hobi baru mama bukan minum kopi Tapi menyesal Menyesal karena udah Mau dijodohin sama orang gak bertanggung jawab kayak dia Bang Kenapa? Hah? Salah Bener kan? Bang Mama gak pernah ajarin kita buat kurang ajar sama orang tua Orang tua kata loh Orang tua mana yang gak bertanggung jawab ngelantarin anak-anaknya? Udah-udah Saya tidak sedang berbicara dengan anda Papa tau Gimana marahnya kamu sama papa Sama keadaan keluarga kita sekarang Jangan pernah berani sebut ini keluarga anda Anda tidak pernah ada di keluarga ini sejak awal Bang Please lah Papa dateng kesini baik-baik Sar Lo tuh gak ngerti keadaannya Mendingan lo diem aja bang Bang Arkan Gue paham lo marah Tapi salah sesar apa? Dia cuman pengen tau rasanya punya papa Apa itu salah? Apa salah kalo gue juga pengen banget papa dateng disaat semuanya terasa kosong kayak gini? Bukannya mama yang ngajarin kita buat gak saling meninggalkan dan memaafkan Sebesar apapun kesalahan yang udah dilakukan keluarga kita Lo gak lupa itu kan bang? Enggak Sama sekali enggak Papa seneng banget bisa ngeliat anak-anak papa sudah sebesar ini Babas dulu masih kecil Sekarang sudah besar Sudah mau sarijana lagi Iya pak Papa seneng banget papa bisa dateng lagi ke rumah ini Ke keluarga kita Papa juga seneng banget nak Oh iya pak Papa bisa gak Dua minggu lagi dateng ke wisoda babas Bang babas kumlot loh pak Jadi papa pasti bisa duduk di tempat VIP Eh tapi babas gak maksa sih pak Kalo papa sibuk juga gak apa-apa Gak bisa dateng Papa pasti dateng kok Pasti Beneran pak Iya Pasti Makasih banget ya pak Iya nak Arkan Terima kasih ya Sudah gantiin papa jagain adik-adik kamu Hmm Papa tau Masa muda kamu banyak berkorban untuk keluarga ini Mulai sekarang Kamu istirahat aja ya nak Papa yang bakal jagain keluarga ini Gak perlu Saya bisa tanpa anda Please bang Kasih papa kesempatan Gue pengen banget bisa kenal papa lebih jauh Ayo lah bang Demi sesar ya Oke 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 Ingat Demi sesar Terima kasih ya nak Papa kangen banget sama kalian Kita juga pak Tapi Maaf Papa harus balik sekarang Dan Papa janji akan dateng Ke wisoda kamu nak Tapi sekarang papa harus pulang ya Saya harap Anda bisa tepati janji anda Selama ini Ku nanti Yang ku berikan datang berbalik Tak kuncup pulang Apapun yang terbilang E Terima kasih